Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sungguh tidaklah pantas bagi manusia mengharapkan pujian tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah pada kesempatan yang mulia ini selaku khotib saya mengajak pada hadirin sekalian untuk marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakauan kita terhadap Allah SWT takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa bersikir melaksanakan segala perintahnya dan menjauh selamat datangnya artinya wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah sebenarnya takwa padanya dan janganlah sekali-kali kamu mati melayangkan dalam keadaan beragama Islam Al-Quran Surat Al-Murna Ayat 102 dan tentunya salawat serta salam selalu tercurah tak anti-intinya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sidang salat Jumat yang dirahmati Ya Allah SWT dalam khutbah Jumat singkat ini marilah kita merenung sedih tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini dimana kemarin menjalani masa pandemi COVID dan mencana alam serta yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina banyak orang meninggal tidak sedikit diantara mereka dan saudara kita tiba-tiba sahabat kita mengindah dunia pada saat COVID kemarin siapa saja, kapan saja, dimana saja setiap orang yang bernyawa akan merasakan mati kematian adalah suatu yang pasti kita hadapi suatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian dalam surat 4 Korayat 28 Allah berfilm Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu dia menghidupkan kamu kemudian dia mematikan kamu lalu dia menghidupkan kamu kembali kemudian hanya kepadalah hanya kepadanyalah kamu dikembalikan dalam tafsir Ibnu Qasir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada dibuat ada karena Allah menjadikannya ada di muka bumi ini ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu Jum'at Shulat Jum'at yang diramati Allah SWT maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum ada kematian tentunya ada banyak hal namun setidaknya ada tiga hal yang akan kita bahas pada kesempatan berada ini yang pertama beramal sebaik mungkin dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman Artinya Maha Suci Allah yang memuasai segala kerajaan dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya dan dia Maha Perkasa dan Maha Palingpun seperti apakah amalan yang terbaik itu salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah dalam hadis riwayat Abu Huraya yang artinya sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin semaksimal mungkin dan dengan sesempurna mungkin baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita yang kedua menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya diantara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah ilmu yang bermanfaat serta menedih anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelah sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w. an abi hurairta radiyallahu anhu anna nabiyu salahu alahi wasalamakula iza matal insanu in kota'an anhu a'maluhu illa min salasatin sodakotin sodakotin jariatin mendoakan orang tuanya hadis rakyat muslim yang ketiga berdoa agar diberikan khusnul khatimah apakah itu khusnul khatimah bapak ibu diantara diantara tanda utama khusnul khatimah yalah apabila ia mengucap kelimat la ilaha illallah di akhir ayatnya dalam sebuah hadis sahih yang diribayatkan oleh Abu Daud Rasulullah s.a.w. berasabda man kana ahiru halamihi la ilaha illahu dahholal jannah berang siapa yang akhir perkataan yang adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga ini kata lainnya dari seorang yang khusnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan di baik di akhir hidupnya Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Brahma para sahabat pertanyaan bagaimana membuatnya Brahma beliau menjawab Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan Amba Salih sebelum dia meninggal hadis ruaya tahmat dan tirubisi selain berusaha dengan segenap Amba Soleh untuk mencapai khusnul khatimah kita juga harus selalu berdoa agar Allah memwafatkan kita dalam keadaan khusnul khatimah akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dan mempersiapkan kehidupan kita yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah s.w.t dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan khususnya barakallahu li walakum fil qur'an al-azim wanafa'ani wa iya'kum bima fihi minal ayati wa zikri l-uhaqim wa taqqobal mini wa minkum dilawat tahu innahu huwa sami'ul salim aku luku li hadza astaghfirullah li walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwa laghfirullahim alhamdulillah ya di binikmatihi tatimu salihatu wa bifatrihi tatanazalul khayrat wa bitawfihi tatah kukul bukuasidu wal khayrat ashad ala ilah ilaloh wahdawla syarikala wa ashad du'an muhammadan abdulhu wa rasuluh la nabi wa ba'dah Allahumma salli ala syayid Allahumma salli wa salim wa barikala sayyidina muhammadan wa ala alihi wa shohbihi al mujahidina amma ba'du fa ya ayuhal hadhiruna wa antum muslimun wa tawadu fa ina khoy ro'azati taqwa awadu billahi minal shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim ina khaytanir rajim Allahumma salli muslim una wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-akhya'i wal-ahmlat ina khasami'un Alhamdulillah 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 Alhamdulillah